Intro Halo, welcome back to my channel Buat yang udah nonton video-video aku sebelumnya Apalagi sampe subscribe ke channel aku Terus nge-like dan ngebagiin video-video aku Ke temen-temen dan keluarganya Terima kasih banyak Buat yang belum subscribe, yuk subscribe Dan turn on notification button Supaya kalian update terus saat aku upload video-video berikutnya Di video kali ini aku mau ngertiin Lagu barunya Justin Bieber, Intentions Untuk official musiknya Kalian bisa streaming langsung Dari official channel artisnya ya Picture perfect, you don't need no filter Picture perfect Foto yang sempurna You don't need no filter Nggak, kamu nggak perlu filter apa-apa Filter kalau diartikan secara bahasa Artinya saringan ya Aku yakin kalau semua juga udah pada tau Kalau filter yang dimaksud di lagunya Justin Bieber ini, filternya Instagram yang ditaruh sebelum Posting foto Supaya foto terlihat lebih bagus Gorgeous make them drop dead, you're a killer Gorgeous make them drop dead, you're a killer Cantik Membuat mereka kelepek-kelepek Kamu tuh Super keren Killer Kalau diartikan pakai Google Translator Itu artinya ini Kalau pakai Urban Dictionary Itu artinya really beras Super beras, super cool Super keren Very cool Excellent Outstanding Sumpurna Luar biasa Shower you with all my attention Shower you with all my attention Memandikan kamu dengan semua perhatian-perhatian aku Yeah, these are my only intentions Yeah, these are my only intentions Ya, ini adalah satu-satunya niat aku Ini adalah satu-satunya tujuan aku Stay in the kitchen Berada di dapur Cooking up Sedang memasak Got your own bread Membuat roti Buatan kamu sendiri Kalau dari Urban Dictionary Bread itu artinya ini Jadi Artinya bukan Roti Tapi Cash Atau uang Stay in the kitchen Cooking up Got your own bread Disini Artinya Bisa juga Kamu itu Bekerja Dan kamu Menghasilkan Uang sendiri Heart full of equity Heart full of equity Hati yang dipenuhi dengan ekuitas Atau Kekayaan Jadi hati yang sangat kaya You are an asset Kamu adalah Seorang aset Equity kalau diartikan pakai Google Translator Artinya keadilan Tapi karena di lirik ini Setelah menggunakan kata equity Justin menggunakan kata aset Dan kedua kata itu adalah kata yang banyak digunakan Di istilah bahasa keuangan Jadi aku ngartiinnya Ekuitas menggunakan bahasa keuangan Di blognya julo.co.id Ekuitas secara bahasa keuangan Artinya kekayaan bersih perusahaan Aset Artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia Adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar Atau bisa juga mengambil dari Wikipedia Aset artinya sesuatu yang memberikan manfaat di kemudian hari Make sure Pastikan That you don't need no mention Ini juga artinya ada dua ya Mention kalau dari Google Translator Itu kan artinya ini ya Disebut-sebut Disebutkan gitu Pasti semua udah familiar Kalau mention ini maksud disini Itu mention di media sosial Jadi kalau di bahasa Inggris Kalau kita bilang Terima kasih Thank you Jawabannya itu Don't mention it Nggak perlu disebut Ah gitu Ngeliat dari lirik berikutnya Yeah these are my only intentions Yeah these are my only intentions Ya ini adalah Satu-satunya Niatan aku No you don't need no mentions Disini ini Maksudnya itu Kamu nggak perlu Menyebut-nyebut Kamu nggak perlu Berterima kasih Karena ini udah Niatan aku Shout out to your mom and dad For making you Shout out to your mom and dad For making you Terima kasih Kepada kedua orang tua kamu Yang sudah membuat kamu Shout out Kalau di Google Artinya berteriak Merujuk ke Kamus Cambridge Shout out itu Kejadian saat Seseorang yang sedang Berbicara di TV Atau radio Menyebutkan Seseorang lainnya Untuk berterima kasih Atau mendoakannya Agar selalu baik-baik saja Standing ovation They did a great job Raising you Standing ovation Tepuk tangan sambil berdiri They did a great job Mereka telah melakukan Pekerjaan yang hebat Raising you Membesarkan kamu When I create You're my muse When I create You're my muse Saat aku membuat sesuatu Kamu adalah Inspirasiku That kind of smile Senyum yang Seperti itu That makes the news Yang membuat berita Can't nobody draw shade On your name In these streets Gak ada Seorang pun Yang dapat Mencoreng nama kamu Di jalan sini Di lingkungan sini Triple threat You're a boss You're a bae You're a beast Triple threat You're a boss You're bae You're a beast Triple 3 kali ancaman You're a boss Kamu adalah seorang boss You're a bae Kamu adalah seorang kekasih You're a beast Kamu adalah seorang monster Tapi monster disini Dalam arti yang positif ya You make it easy to choose Kamu membuat ini adalah Pilihan yang mudah You gotta mean touch You can't refuse No I can't refuse You gotta mean touch Kamu itu punya Sentuhan yang keren banget I can't refuse Aku gak bisa menolak Mean disini tuh Artinya ini ya Terus quaffo Di latar belakangnya Bilang No I can't refuse it Aku gak bisa menolaknya Selanjutnya ini Liriknya sama aja ya Aku langsung ke bagian Yang belum diartiin Already passed Udah lulus You don't need no approval Kamu gak butuh persetujuan siapapun Good everywhere Don't worry about no refusal Good everywhere Bagus Dimana aja Don't worry about no refusal Jangan khawatir tentang penolakan yang tidak pernah terjadi Second to known You got the upper hand now Second to known Itu artinya yang terbaik You got the upper hand now Artinya Kamu telah menang sekarang Don't need no sponsor Enggak Kamu gak butuh sponsor You are the brand now Kamu adalah brandnya sekarang Kamu adalah mereknya sekarang You are my rock My Colorado Rock itu kalau di Urban Dictionary itu artinya ini ya Seseorang yang sangat aku percaya Tapi kalau di Google Translator Rock itu juga artinya batu Di lirik ini si Justin ngebandingin rock You are my rock Sama dengan my Colorado Sama dengan Colorado aku Aku gak tau sih Colorado maknanya apa bagi Justin Colorado itu adalah sebuah negara bagian di Amerika Terkenal dengan salah satu landscape-nya itu Rocky Mountain National Park Pegunungan yang berbatu-batu You are my rock Kamu itu adalah seorang yang sangat aku percaya Kamu adalah seseorang yang Aku itu Kagumi You are my rock My Colorado Sama seperti Colorado aku yang indah Got that ring Just like Toronto Got that ring Dapatkan cincin itu Just like Toronto Sama seperti Toronto Jadi aku ngeliat di jenius lirik ya Ada fans yang ngertiin Got that ring Just like Toronto itu Maksudnya tuh Justin itu Membandingkan wedding ringnya Cincin pernikahannya Dia sama Hailey Sama dengan cincinnya Toronto Raptors 2019 NBA Championship ring Itu seperti ini Got that ring Just like Toronto Dapatkan cincin itu Sama seperti Toronto ring Kalau menurut fans Di jenius.com Love you now A little more tomorrow Love you now A little more tomorrow Mencintai kamu sekarang A little more tomorrow Sedikit lebih banyak besok This is how I feel Act like you know That you are This is how I feel Ini adalah perasaan aku Act like you know Bertindaklah Berlakulah Seperti kamu tahu That you are Bahwa kamu adalah No cap No pretending Nggak bohong Nggak berpura-pura You don't need mentions Kamu nggak perlu mentions Got them same goals Berikan mereka goal yang sama Tujuan yang sama They don't wanna be independent Mereka nggak mau menjadi mandiri Independent itu artinya Bebas, mandiri Pendant itu artinya Tidak mandiri Masih tergantung Tell them to mind your business Tell them Kasih tahu mereka To mind your business Untuk urus saja Urusan mereka sendiri We in our feelings Kita berada di dalam perasaan kita It's 50-50 percentage Ini 50-50 Presentasinya Attention Perhatian We need commitment Kita butuh commitment We gotta both admit it Kita berdua harus mengakuinya It's funny we both listen Ini lucu Kita berdua sama-sama dengerin It's a blessing Ini adalah sebuah berkah Because we both get it Karena kita berdua mendapatkannya You the best thing Kamu adalah hal yang terindah And I don't need a witness And I don't need a witness Dan aku tidak butuh seorang saksi pun I'm a find me a ring Aku akan menemukan sebuah cincin Buat aku And pray it's perfect fitted Dan berdoa Cincinnya ini akan ngepas di jari kamu Dengan sempurna Only intentions Satu-satunya Niatan aku That's all I plan to do Itu adalah yang aku rencanakan untuk lakukan Kalau menurut kalian artinya gimana? Comment ya di bawah Itu dulu ya Untuk video hari ini Yang paling ngerti Magmanya lagu ini Artinya lagu ini Itu adalah penciptanya ya Misal ada salah-salah Kritik, saran, masukan, request Untuk video berikutnya Langsung aja komen di bawah Suka sama video ini Klik tombol like ya Misal kalian gak suka sama video ini Klik tombol like juga Enjoy nonton video ini Pertimbangkan untuk subscribe Like dan share Until next time Thanks for watching That's all I plan to do Bye 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 Bye